Hai semua, welcome back to our youtube channel, The Geza Family Hari ini kita akan masak ikan gurame goreng crispy beserta sambal cocolnya Sebelumnya, bantu semangati channel kami ya Dengan cara klik subscribe dan klik loncengnya Bahan-bahannya adalah 1 kg ikan gurame 2 sendok makan tepung maizena 1,5 sendok teh garam 2 sendok makan kecap asin 1 sendok teh bumbu penyedap jamur 3 sendok makan kecap manis 1 sendok teh lada bubuk 5 siung bawang merah 1 siung bawang putih 1 buah jeruk nipis 15 buah cabai merah keriting Dan minyak goreng secukupnya Pertama-tama, belah 2 jeruk nipis Kemudian peras dan ambil airnya Kemudian masukkan kecap asin Bumbu penyedap 1 sendok teh garam Dan lada bubuk Kemudian semuanya diaduk hingga merata Balurkan bumbu marinasi ke seluruh badan ikan Lalu diamkan kurang lebih 10 menit Agar bumbu marinasinya meresap ke dalam daging ikan Bila sudah meresap, baluri ikan dengan tepung maizena Bila sudah meresap, baluri ikan dengan tepung maizena Bila sudah meresap, baluri ikan dengan tepung maizena Kemudian iris bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit merah Lalu masukkan ke dalam wadah Dan kita haluskan Tetapi jangan terlalu halus ya Jadi agak kasar Masukkan bumbu halus ke dalam mangkok Lalu masukkan kecap manis Dan perasan jeruk nipis Masukkan garam setengah sendok teh Kaldu bubuk Dan lada bubuk Kemudian aduk hingga merata Lalu panaskan minyak goreng Kemudian masukkan ikan yang sudah kita baluri dengan maizena Gunakan api yang sedang saja ya Biar tidak gosong Kemudian tutup wajannya Agar ikan cepat matang Balik ikan Agar kedua sisinya matang merata Ambil minyak goreng panas secukupnya Kemudian masukkan ke dalam sambal cocol Lalu aduk rata Lila ikan sudah matang Segera matikan api Dan angkat Lalu sajikan Semoga resep yang saya sharing ini Bermanfaat ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Happy cooking See you in the next video Bye-bye 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 Bye-bye